Tuh, share Tadi itu iklannya udah lewat Yang pertama udah ya Udah ya Kayaknya ada dua lagi Di tengah-tengah dia Udah itu Udah ini anak-anak kan Udah Udah terekam tuh kan Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi Wa ashabihi Azimain Amma ba'du Sekali puji, syukur Kita penjatkan karya Allah subhanahu wa ta'ala Karena atas nikmat dan karunianya Kita masih diberi Nikmat kesehatan Untuk dapat kembali Melanjutkan pembelajaran kita Pada pagi hari ini Salawat serta salam Kita hadiahkan kepada Junyuan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Kepada para keluarga Sahabat Para pengikut beliau Semoga kita mendapatkan Safatnya diomil akhir Allahumma amin Ya anak-anak usajah Kelas 9 semuanya Ini yang hadir Baru 15 orang ya Yang lain Apa nih kabarnya Ada yang izin tadi Satu orang Yang lain gimana Ini yang ada Nadia Ulya Jihan Muskiya Anisha Anisha Syahidah Sadina Umeko Tandara Zulina Siapa nih Tatrina Naila Barka Zuliatus Ya Alia Faiza Ya ada 18 Ya anak usajah Yang hadir Mungkin yang lain ini ya Paket kotanya habis ya Ya Ini yang anak usajah Yang masih ikut Jom ini Bagaimana Ini beli paket sendiri Atau Masih ada Kota dari pemerintah Masih ada gratisannya Hah Beli paket sendiri Beli paket sendiri Oh rata-rata ya Yang ikut Berarti Rata habis semuanya Udah ya 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 Alhamdulillah Anak-anak usajah Masih bisa ya Mengikuti Jom Usajah berharap Yang tidak mengikuti Semoga nanti bisa Menyimak Rekaman video Youtube nya ya Ya Anak usajah Minggu lalu Kita sudah Masuk pada apa Senam ya Senam irama Itu videonya Udah kan Udah usajah Putar Sudah ya Sudah belum 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 ya Senam iramanya Belum ya Oh belum Oh berarti Itu dululah Kita Ustajah Sebenarnya Senam itu Senam kebukaran jasmani Anak usajah Ustajah mengambil Satu contoh Saja Gerakan Ya Contoh gerakan Senam kebukaran jasmani Sebenarnya banyak ya Contohnya Ya Itu Anak usajah juga Bisa melihatnya sendiri Sebenarnya Cari-cari Di mana Di youtube ya kan Nah Setelah itu Nanti kita Baru masuk Materi Aktifitas air ya Setelah itu Materi Apa Renang Aktifitas air itu Materinya Renang Anak usajah Ya anak usajah Kelas 9 semuanya Usajah berharap Anak-anak usajah tetap Semangat terus ya Daring ini ya Anak usajah ya Usajah berharap sekali Anak usajah tetap Semangat mengikuti Daring ini Karena Apa Ya anak usajah Nanti tidak akan Lama lagi ujian ya Anak usajah Ujian Jadi Semua Pelajaran Yang sudah Disampaikan oleh Usajah Ya para usajah Anak usajah simak Ya merojaah Di rumah ya Dan nanti Juga mungkin Ada Ya Penambahan-penambahan Soal ya mungkin Tidak sama jumlah Soalnya Nah seperti itu ya Nanti akan ada Pengumuman lebih lanjut Jadi usajah berharap Dari sekarang lah Merojaah Kemudian Juga Ya Untuk persiapan Ujian Apa Ujian Ulangan Semester 6 Anak usajah Kemungkinan Anak usajah Tidak ada Ujian PTS 2 Tidak ada Jadi Ujian Ulangan Apa Ulangan Semester 6 Ya ulangan Semester 6 Yang ada Itu untuk Nilai rapor Dan nanti mungkin Akan ada Ujian-ujian yang lain Insya Allah Akan ada Pengumumannya lagi Ya Jadi anak usajah Begitu juga Dengan tahfiznya Ya Dengan tahfiznya Ada beberapa Di antara kalian Yang jarang setoran Seminggu mungkin Cuma sekali Bahkan yang Ada yang tidak Nah usajah berharap Cobalah Anak usajah Kejar Ketinggalannya Ya Tidak boleh Ya Bermales-malesan Ya Sudah kelas 9 Tidak terasa Anak usajah Apalagi anak usajah Ya Banyak yang mau melanjut Ke SMA Kan Nah Begitu juga dengan Anak kelas 12 Yang usajah lihat Mereka semakin Giat anak usajah Kakak kelasnya Setor tahfiznya Mereka sampai Mau menghapalkan Ada 13 Jus Ya Jus ke 13 Jus ke 13 Itu ada kakak kelas Kalian itu sebenarnya Semoga bisa menjadi Motivasi Ada yang sampai Sudah 8 Jus Nah Jadi Usajah berharap Anak usajah yang kelas 9 Semuanya juga seperti itu Semakin Giat Semakin semangat Ya Ya Jadi Bisa mencapai target Itu minimal 6 Jus ya Kalau tidak salah Kelas 9 Tamat kelas 9 Kalau tidak salah Usajah minimal 6 Jus Ya Setidaknya 8 Jus Nah Seperti itu Ya Jadi Tolong Ya anak-anak usajah juga Persiapkan dirinya Dari sekarang Ya Semakin giat Jadi Tidak usah pikir Main-main Kemudian Menggunakan Apa namanya Media-media Social media itu Dengan hal-hal Yang tidak bermanfaat Ya Termasuk Tiktokan ya Karena usajah Lihat Sebenarnya Merajalela sekali Ya anak usajah Nah Suatu saat itu Akan Dimintai pertanggungjawabannya Itu Jika tidak ada Manfaatnya Akan dimintai pertanggungjawaban Sama Allah Nanti Kelak Jadi anak usajah Lakukanlah Hal-hal yang Bermanfaat Bagi anak usajah Kelas 9 Semuanya Ya Karena Kalau tidak Anak usajah bagaimana Akan menyesal Ya Tidak sekarang Mempersiapkan ujian Kedepan Kapan lagi Ya kan Baik Anak usajah itu Motivasi Sedikit motivasi Dari ustajah Semoga anak usajah Ya semuanya Lebih bersemangat Ya Di Ya Terakhir-terakhir Kelas 9 Ya Di saat-saat terakhir Kelas 9 Ini bulan 2 Insya Allah Kita sekitar 2 minggu Ya 2 minggu lagi Sudah bulan 3 Anak usajah Bulan 4 3-4 itu Akan mungkin ada Ujian-ujian Ya Nah Tidak terasa Setelah itu sudah Ya kan Mungkin akan Bagaimana Ya menunggu Kelulusan Nah Seperti itu Jadi Bersemangat ya Dari sekarang Baik kita lihat dulu Umi Umi Video senam yang kemarin Umi masih simpan Itu dulu kayaknya Itu kan gak apa-apa Disitu kan Kayaknya Minggu lalu Udah Ya udah Orang ini Menunggu Ke atas Ke atas ya Ke atas Kayaknya Enggak Ada yang Kemarin Gak Minta dikeluakan Dijinya Udah lama Udah 2 minggu lalu Minggu lalu Kayaknya Baru ada anak kirim Tentang senam itu Oh Belum jadi-jadi Anak Tunjukin ke anak Karena kemarin Itu banyak Ini ya kan Banyak Ya Avan Udahnya Sebentar ya Saja cari Ini videonya Anak Kamu HP Di Sirizka Gak ada Ya Gak ada Minggu lalu tanggal berapa Minggu lalu tanggal berapa Minggu lalu Kayaknya ada Ini juga lewat Si Febi Nyarinya dimana Iya Febi 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 Kehbi Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Kan ini Kirimannya Kayaknya Apa tersimpan Me Tempat Coba Tengok video-video Dimana Inilah dia Semua yang Di download Gak nampak Itu video apa Enggak ya Me Ada Nampak Cuman kan Apa Nama-nama Vindunya Senam Ini Senam Iram Iya Itu dia Me Pakai Irama Jadi mereka Cuma Perhatikan Apa Irama Apa Namanya Musiknya Di Unmoodkan Jadi mereka Cuma Let Gerakannya Aja Bisa Gak muncul Ini 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 Dian Dian ini tapi gak dengar suaranya gak ada suaranya kan enggak enggak co, ini bukan dari awal oh, kok dengar-dengar juga suaranya ada juga suaranya kok enggak ini ya gak enak dilihat yang gak bisa ngomong ini stop video ini apa? stop video itu apa? gak nampak lah nanti oh, anak-anak ya ke anak-anak ya oh, apa ya ya itu memang kedengaran suaranya ini udah gak lagi lah yang ini co, ini kan udah tutup ya udah tutup ya, udah cuma ulangin dari tarik aja gini ya, anak ustazah nampak ini nampak video senamnya? nampak ustazah oke, ya suaranya gak ada kan? musiknya gak ada kan kak? gak ada ya, ya jadi anak ustazah ini ini satu contoh ini ya senam kebugaran jasmani jadi anak ustazah ya anak ustazah amati saja gerakannya ya karena mereka kan pakai musik jadi ustazah apa namanya tutup ya suaranya jadi anak ustazah amati gerakannya saja ya nanti setelah ini kita lanjut ke materi berikutnya ya ya gerakannya gak sulit ini sebenarnya bisa kita tiru ya kan kita contoh bisa ya nah itu dia ya senam senam irama ya anak ustazah ya kalau kita pakai hitungan ya tidak pakai irama musik nah kemudian nanti insyaallah ya untuk ujian praktek kita pikirkan apa mungkin dari senam lantai ya anak ustazah untuk ujian praktek ujian praktek apa ulangan semester 6 itu insyaallah nanti dari senam lantai yang ustazah minta untuk dipraktekkan ustazah mau nanya kira-kira dari senam lantai yang gampang itu apa untuk anak ustazah praktekkan kan banyak itu contoh senam lantai ya kan walaupun misalnya contoh senam lantainya itu tidak ada di buku kemarin dari buku apa aja anak ustazah siapa yang masih ingat untuk senam lantai sambil mengamati videonya sambil kita tanya jawab ya apa ya dari senam lantai kemarin yang kita pelajari apa guling depan iya kan guling depan guling belakang kemudian guling lenting guling lenting ya untuk kemarin kan ada soal ustazah kasih kan nah itu ada dua soal yang sulit ya untuk dijawab satu itu soalnya memang gak bisa gak terjawab ya karena memang pilihannya itu sulit gak dapet jadi kalau itu kok gak salah nomor enam ya sebenarnya berkaitan sih itu dengan nomor tiga cuma ustazah satu yang belum dapat itu apa gerakan kop kip itu belum dapat sampai sekarang ya menurut ustazah beberapa gerakan di atas itu memungkinkan semua ya gerakan dari poin-poin itu memungkinkan semua mungkin memang ada jawaban yang paling tepat dari soal-soal pilihan berganda kemarin ya tapi karena kop kip itu belum dapat kita belum bisa pastikan jawaban yang paling pas paling tepat itu yang mana tapi dari pilihan-pilihan tersebut gerakan untuk gerakan lenting tangan itu ya kalau gerakan lenting tangan kita bilang kita harus pandai apa kayang juga ya badan kita juga harus fleksibel pada gerakan kayang ya kemudian guling belakang guling belakang juga kita harus mahir dalam melakukan gerakan guling belakang guling depan nah itu baru kita juga tentunya mahir dalam melakukan gerakan apa lenting tangan nah itu ya anak ustazah jadi untuk nomor 6 itu yang itu membingungkan kalau nomor 3 sepertinya semuanya memungkinkan diantara yang mungkin paling tepat menurut ustazah itu adalah yang D yang nomor 3 karena ustazah juga udah apa namanya sharing juga dengan guru ikhwan yang memang apa namanya guru apa guru olahraga ikhwannya dia juga belum dapat itu kopkip itu apa istilahnya itu dia diistilahkan gitu arti arti bahasa nasianya itu belum dapat apa ya nah ustazah jadi untuk yang soal kemarin ustazah ingat itu soalnya cuma belum sempat kemarin menyampaikannya ya jadi kalau kita lihat secara nyata yang memungkinkan itu gerakan apa kayang kemudian guling belakang guling depan guling belakang guling depan itu harus harus mahir sebelum melakukan gerakan guling lenting apa lenting tangan jadi di buku itu hanya ada tiga kalau tidak salah anak ustazah jadi sebenarnya kita juga sudah mempelajari dari kelas 7-8 tentang senam lantai jadi banyak lagi contoh-contoh senam lantai yang lain seperti handstand headstand apa apalagi sikap lilin iya kan sikap lilin kan iya nah jadi ustazah mau nanya ke anak-anak ustazah kira-kira untuk senam lantai itu yang mudah untuk dipraktekan apa atau ustazah tentukan saja guling depan iya guling depan guling belakang nah kalau menurut ustazah itu mungkin kan guling depan sama guling belakang itu seperti ya lumayan mudah yang paling mudah mungkin guling depannya tapi kalau ada yang mempraktekan guling belakang juga gak apa-apa nanti di masa ujian praktek kita bahas kembali ya no ustazah setidaknya itulah gambaran untuk praktek ujian praktek ujian di di mana di semester di ujian ulangan semester ulangan semester 6 ya anak usah aja jadi itu tadi satu bentuk contoh video tentang senam irama ya insyaallah gerakannya itu cukup mudah ya kalau kita mau meniru dan memperagakannya ya baik sekarang kita untuk senam irama gak ada yang mau ditanya ada yang mau ditanya gak gak ada ya oke kita masuk ke tentang apa aktivitas air aktivitas air yaitu apa renang siapa disini yang jago berenang Rayhana bisa renang gak ya bisa tapi gak jago gak jago bisa renang gaya apa kak yang bisa gaya gaya biasa gaya bebas gaya bebas gaya bebas ya satu itu aja tapi udah pandai berenang ya alhamdulillah ya karena renang itu bagus sekali kan gitu kan untuk kebugaran tubuh kita siapa lagi yang bisa berenang sebelum kita masuk materi adinda oh adinda bisa berenang kak renang gaya apa renang gaya apa dinda gak dengar suaranya renang gaya apa gak dengar suaranya naila renang gaya apa kak anusazah iya bisa bisa ustazah tapi udah hampir 3 tahun gak berenang gak berenang rania renang gaya apa naila yang pernah bebas gaya dada gaya dada ya rania bisa gaya dada siapa lagi siapa lagi yang pandai berenang saya mau tau nih mana tau suatu saat kita berenang rame-rame ya ya usah aja juga udah lama ya tapi ya jadinya gak bisa udah lupa semuanya udah lama sekali ya masa SMP gak pernah lagi habis itu ya kalaupun masuk ke mana ke air ya renang-renang renang-renang anak-anak seperti itu anak usah aja jadi kita tau manfaat renang ini sangat banyak apa yang diantaranya apa manfaat renang yang anak usah ketahui apa Anissa Anissa Hansa ya kak apa manfaat renang menyehatkan jantung menurunkan berat badan meredakan stres apa tadi menyehatkan jantung menyehatkan jantung satu kemudian apa menghilangkan stres menurunkan berat badan ayo yang berat badannya lagi naik semangat-semangat berenang ya menjaga kesehatan otot ya menjaga kesehatan otot kemudian apalagi ya kalau anak usah yang ingin cepat tinggi ya kan ingin cepat tinggi rajin-rajin lah berenang jadi renang itu apa ya membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang ya jadi yang mau cepat tinggi rajin-rajin berenang ya kan nah itu dia jadi banyak sekali manfaat renangnya ya bagus tentunya ya semuanya itu sangat bagus untuk kesehatan badan dan kemudian lagi bagaimana disunahkan ya kan disunahkan nah anak usah untuk renang kalau buku yang usah pegang usah enggak kasih pdf-nya ya karena disitu langsung praktek ya kalau langsung praktek nanti usah kasih ada video pembelajarannya kayak kartun gitu tapi mungkin akan ada ada iklannya mungkin nanti usah coba lewatkan iklannya ada dua iklannya sepertinya cukup gak nih waktu kita ya 5 menit lagi ya enggak sempat kayaknya kita tapi ini insya Allah kita masih belajar ya sampai bulan 3 ya insya Allah materinya nanti insya Allah kita sampaikan nah jadi yang kita bahas anak usah aja mungkin sebelum sampai ke video pembelajaran itu renang gaya bebas ya yang dibahas pada buku yang usah aja pegang ini renang gaya bebas nanti kita tunjukkan video pembelajarannya kemudian renang gaya bebas kemudian ada lagi renang apa ini renang oh ternyata hanya satu anak usah yang dibahas di buku usah hanya tentang gaya bebas nah jadi nanti jika memungkinkan kita ambil satu lagi renang gaya dada ya nah renang raya apa renang gaya bebas ini panjang pembahasannya disini tapi dia langsung ke praktek ya sebentar ya anak usah aja masih ada waktu kita kalau gak sempat kita minggu depan ya anak usah aja langsung ke video pembelajaran disitu langsung kita ambil khusus renang gaya bebas ya mungkin tanggung ya anak usah aja untuk videonya jadi kita bahas dulu renang gaya bebas itu apa jadi anak usah aja bisa catat ya renang gaya bebas adalah renang yang dilakukan dengan sikap tubuh terlungkup ya renang gaya bebas adalah renang yang dilakukan dengan sikap tubuh terlungkup dan gerakan kaki mencambuk dengan gerak ke atas dan ke bawah secara bergantian ya renang yang dilakukan dengan sikap tubuh terlungkup dan gerakan kaki mencambuk dengan gerak ke atas dan ke bawah secara bergantian nah itu renang gaya bebas jam umi pas jam umi pas ya anak usah aja mungkin itu dulu ya definisi tentang renang gaya bebas insyaallah minggu depan sabtu depan ya kita masuk materi sedikit kemudian kita usahakan minggu depan insyaallah ulangan harian ya anak usah aja kita belum ada ulangan harian kemudian nanti tugas soal-soal menyusul usah aja kasih karena waktu kalian gak panjang ya ya dedek kelas memang sampai satu semester kalau kalian kan hanya beberapa bulan lagi lah ini ya sekitar dua bulan lagi jadi tugasnya harus ada baik anak usah aja lebih dan kurang usah aja mohon maaf ya insyaallah kita sambung minggu depan untuk video pembelajaran renang gaya bebas kita cukupkan dulu sampai disini ya kita tutup dengan doa kapratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu'ala ilaha ilaha anta astagfirullah wakilubu ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ayam habis selamat menikmati selamat menikmati